selamat menikmati selamat menikmati ada dua tulisan yang pertama data view yang kedua variable view jadi yang kita lakukan pertama adalah mengisi variable view langkahnya adalah yang pertama buka program SPSS bisa sambil diikuti kemudian yang kedua aktifkan variable view posisi ada di kiri bawah kemudian tuliskan variable nama yang pertama name diisi dengan mengetik nama tipe diisi dengan mengaktifkan pilihan string width diisi dengan 15 decimals diisi dengan tidak aktif labels isi dengan nama respondent values tidak diisi column width diisi dengan angka 15 dan measure diisi dengan tidak aktif ini untuk soal latihannya ada pada kolom excel yang latihan 1 selanjutnya masih mengisi variable view di data excel ada dua variable yang satu nama yang kedua adalah umur jadi selanjutnya kita isi variable umur dengan cara hampir sama langkahnya dengan variable nama disini sudah ada panduanya silahkan bisa diikuti name isi dengan mengetik umur type pilih numeric width ini terserah ya jadi bebas kemudian decimals pilih 0 labels isi dengan umur respondent values tidak diisi karena variable umur tidak mempunyai kategori kemudian column width ini juga terserah bisa diisi dengan masing-masing mahasiswa kemudian alignment juga terserah kemudian bagian measure pilih scale kalau sudah berhasil silahkan bisa dicoba juga untuk melakukan pengisian variable view untuk variable nilai kalau variable nilai ada kodenya jadi kode 1 untuk nilai buruk kode 2 untuk nilai sedang dan kode 3 untuk nilai baik selanjutnya kita mengisi variable jenis kelamin untuk name kita isi dengan mengetik sex type kita pilih numerik weight terserah decimals pilih 0 labels isi dengan jenis kelamin respondent values ketik 1 pada kotak value ketik perempuan pada kotak value label kemudian ketik add yang kedua ketik 2 pada kotak value ketik laki-laki pada kotak value label dan ketik add kemudian klik ok pada kolom white kita terserah alignment juga terserah kemudian pada measure kemudian yang kedua adalah mengisi data view caranya dengan mengaktifkan data view data view posisinya ada di sebelah variable view kemudian kita sudah selesai simpan file dengan nama latihan entry selanjutnya kita akan belajar untuk melakukan perubahan data dari satu skala ke skala yang lain jadi dari data yang sudah diperoleh pada latihan 1 kita akan mengkategorikan umur menjadi tiga kelompok yaitu responden yang berumur kurang dari 20 tahun responden yang berumur 20 sampai 22 tahun dan yang berumur di atas 22 tahun untuk selanjutnya kita buka file yang sudah pernah kita buat di dalam SPSS ini ada data view ini variable view nah kemudian kita lihat bagian atas ada file ada edit ada view ada data ada transform kita pilih yang transform nanti akan keluar beberapa pilihan kemudian kita pilih record kita arahkan kursor kita ke sini kemudian nanti ada milih dua kita pilih yang bawah untuk different variable selanjutnya akan muncul seperti ini nanti sebelah kolom yang kiri kiri saya akan muncul nama responden jenis kelamin dan nilai responden sesuai dengan yang kita tuliskan di data view kemudian di bagian name nanti diketik umur underscore satu setelah itu setelah ditulis umur underscore satu kemudian kita klik change selanjutnya di kolom numeric variable akan muncul tulisan umur underscore satu nah selanjutnya kita klik off a new value selanjutnya akan muncul seperti ini bagian yang tertulis sering kita klik sehingga menjel putih hitam kemudian di kolom dituliskan angka 19 ini artinya adalah kategori isi yang terendah yaitu 19 tahun kemudian di bagian selalu juga kita klik jadi dikatakan selalu kita ketik angka satu sebaik kode bahwa usia usia terendah pada data yang tertulis atau responden yang tertulis yaitu usia 19 tahun kemudian kita masukkan ke ad atau kita ke ad selanjutnya untuk rank yang kedua adalah 20 sampai 22 ini artinya adalah kategori usia 20 sampai 22 tahun di value kita klik juga dan kita ketik angka 2 jadi kode untuk usia 21 22 tahun adalah angka 2 kemudian sama kita klik add selanjutnya masih sama caranya di bagian rank kita klik kita isi dengan angka 23 kemudian di value kita tulis angka 3 kemudian kembali di add kemudian akan muncul di kotak sebelah kanan tertulis 19 kodenya 1 artinya umur di bawah 19 kodenya 1 diantara 20 sampai 22 kodenya 2 dan lebih dari 23 tahun kodenya 3 kemudian kita klik continue setelah itu karena 3 kategori usia tadi sudah kita input kemudian kita kembali klik untuk variable view untuk variable view sebelumnya sudah kita masukkan nomor 1 nama nomor 2 seks atau jenis kelamin nomor 3 usia nomor 4 nilai dan nomor 5 umur underscore 1 nah di bagian umur underscore satu ini dicek kembali untuk type nya numeri kemudian width nya ditulis 8 decimal nya 2 nah untuk bagian label nanti juga harus kita tulis kemudian values kemudian missing dan column silahkan disesuaikan semuanya kemudian setelah label kita tulis dengan kategori unrespondent bagian values kita klik di bagian kotakan ini kemudian akan muncul seperti ini nanti bagian value diketik angka 1 di bagian value label kita ketik kurang dari 20 tahun kemudian kita klik add selanjutnya dengan cara yang sama kita input untuk yang value kedua yaitu 20 sampai 22 tahun jadi diketik di kolom value angka 2 kemudian di value label angka 22 sampai 22 tahun kemudian untuk yang value 3 diketik di value label lebih dari 22 tahun setelah diketik kemudian add satu-satu sehingga akan muncul seperti ini jadi 1 sama dengan kurang dari 20 tahun 2 sama dengan 20 sampai 22 tahun dan 3 sama dengan lebih dari 22 tahun kemudian klik ok sekianlah untuk latihan input data pada pertemuan kali ini untuk tugas mahasiswa bisa dilihat di kolom tugas sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pulang